Intro Kalian tau gak apa itu truk odol? Ini bukan truk pengangkut pasta gigi ya? Jadi truk odol kepanjangan dari over dimension overload. Truk odol ini nih yang jadi salah satu masalah di jalanan seperti rentan celaka atau bikin jalanan rusak gak karuan. Kementerian Perhubungan menarikatkan Indonesia Bebas Truk Odol atau Zero Odol pada 2023. Ketentuan menyangkut truk odol sebenarnya sudah ada di banyak regulasi. Mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, beberapa peraturan pemerintah, Permen Hub, Perdirjen Hubdat, hingga Surat Endaran Menteri. Aturannya sudah ada, tetapi masih saja truk odol ini warawiri di jalanan. Keberadaan truk odol ini berdampak pada kerusakan jalan. Negara harus merogoh kocek hingga 43 triliun rupiah untuk perbaikan jalan. Belum lagi ancaman kecelakaan lalu lintas akibat truk odol ini. Eh, tapi truk odol ini berperan besar dalam perekonomian. Jangan sampai kebijakan Zero Truk Odol ini berdampak pada harga jual barang di konsumen. Pemerintah pun berstrategi. Agar bisa mencapai target program Zero Truk Odol 2023, sejumlah langkah coba dijalani. Fokusnya pada disiplin pendegakan hukum. Mulai dari transfer muatan yang berlebih, tilang elektronik, normalisasi kendaraan, hingga penindakan dan penyidikan. Upaya menuju Zero Truk Odol 2023 pun dijalankan dengan kebijakan toleransi persentase kelebihan muatan secara bertahap. Gak ujuk-ujuk. Mulai dari 20-35% untuk tahun ini, hingga tak lebih dari 5% pada 2023 nanti. Ada waktu buat pemilik usaha dan logistik bersiap diri. Rencana pemberian insentif untuk biaya pengangkutan barang jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan agar harga jual barang di konsumen tidak melambu. Jangan sampai Zero Truk Odol berdampak pada harga jual di kita. Keselamatan berlalu lintas tetap yang utama dan perekonomian juga bisa tetap terkendali. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.